selamat menikmati gajian itu tanggal 25 nah kemarin tanggal 23 itu sudah mulai siap-siap misalnya untuk bisa korban sementara gajian tanggal 25 anda prediksi nih dengan hitungan yang biasa rutinitasnya tanggal 25 gajian tapi penyediaannya dari mulai tanggal 23 misal nah karena anda melihat bahwa ada potensi bayar dan ini rutin biasa terjadi anggaran sudah ada itu sah-sah saja anda kalau mau minjam ya dengan cara juga memberitahu kepada keluarga bahwa ini saya minjam ya kemudian nanti insyaallah kita bayarkan dari sini dari hasil yang biasa bulanan kita dapatkan penting untuk nyampaikan kepada keluarga karena kan kita tidak tahu kapan kita wafat boleh jadi tanggal 24 wafat atau 23 nya bahkan wafat jadi keluarga tahu ketika uang itu datang nah ada hak kemudian utang yang bisa dibayarkan itu tidak ada masalah jika memang dengan izin Allah diketahui bahwa hari tertentu uang akan diterima untuk dibayarkan tapi kalau kondisinya menyulitkan maka tidak ada paksaan dalam menunaikan ketentuan syariat dalam agama dan tidak boleh memberikan beban ya awas hati-hati agama datang memberikan kemudahan bukan beban ya banyak dalilnya tidak bisa seorang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala di luar kadar kemampuannya dibalik segala kesulitan selalu ada kemudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesulitan artinya kalau ada orang memaksakan diri mencari yang sulit di sini maka dia telah menyalahi kehendak Allah subhanahu wa ta'ala dan itu maksiat tidak ada paksaan dalam menunaikan syariat dalam agama ya karena itu jangan sekali-kali misalnya untuk korban nih karena setahun sekali saya pengen minjam dulu ya pokoknya bayarnya gimana terserah nanti jangan itu bahkan menyalahi nanti satu ketentuan yang bisa berakibat fatal ya ada ketidakmampuan untuk membayar menjadi persoalan serius nanti ke depan ya bayar hutang hukumnya wajib ya sedangkan anda berkorban sunnah mu'akadah wajib di atas sunnah bagaimana kemudian anda mendahulukan yang sunnah sementara menyalahi atau melampaui yang wajib hukumnya jika memaksakan untuk meminjam tadi ya karena itu lihat kondisinya jika memungkinkan alhamdulillah jika tidak memungkinkan tidak dipaksakan tapi berusaha untuk berazam bertekan satu saat bisa bisa berkorban ya atau anda misalnya menjual sesuatu yang kebutuhannya sudah sekunder atau tersiar ya kebutuhan kedua ketiga yang bukan kebutuhan pokok lagi ya masya Allah misalnya ini kan aneh-aneh sekarang aneh-aneh luar biasa musim handphone pada beli handphone musim batu cincin pada beli cincin gak lihat harga musim sepeda pada beli sepeda musim korban kok yang dibeli tusuk sate sama arang harusnya kan yang dibeli hewannya ya kan aneh-aneh ini jadi apa ya kadang-kadang dunia itu cepat untuk direkspon tapi urusan akhirat gak masuk logika gitu ya Allah jika saya berkorban sapi patungan dengan tetangga tujuh orang apakah bisa saya niatkan untuk keluarga bisa bagian anda niatkan misalnya untuk keluarga boleh ya misalnya ini ada satu dua tiga empat lima enam tujuh untuk sapi dan untar tujuh untuk kambing cuma satu saja ya jika anda berniat misalnya dengan tetangga tujuh orang siapa saja Pak Ahmad Pak Asif Pak Hasan Pak Hussein misalnya kan Pak Hudori dan sebagainya tujuh orang anda masuk disitu ya anda boleh misalnya niatkan bukan untuk anda misalnya untuk keluarga besar atau keluarga anda ya keluarga adi hidayat masuk disitu maka satu bagian itu mencakup keluarga keluarga saya disitu ya Allah ta'ada adam bisawab bagaimana hukum berkorban dengan cara arisan ustaz tiap tahun arisan dikocok dan yang keluar itu yang berkorban jika yang dimaksud dalam arisan ini kemudian memenuhi unsur untuk berkorban jumlahnya misalnya tepat ya untuk kambing ataukah untuk sapi boleh-boleh saja karena ketika keluar nama itu harta itu sudah milik dia cuma dengan catatan karena milik itu kan terikat dengan iuran ya maka dia pun harus memenuhi iuran selanjutnya misal berkorban tujuh orang nih ya terus arisan tujuh orang itu nabung kan selama setahun misalnya nabung 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 keluar sipulan ya untuk satu bagian misalnya ya kambingkah atau sapi ikah sah hukum ya untuk keluar karena ketika keluar uang itu milik dia sudah jadi milik penuh nah cuma persoalannya dia pun harus membayar lagi nanti untuk iuran berikutnya jangan sampai kemudian dia ambil itu besoknya dia gak ikut bayar lagi nah itu persoalan serius ya itu tidak dibenarkan yang demikian baik tapi kalau anda misalnya mau lebih bagus begini kenapa tidak korban tujuh orang dengan cara iuran tadi atau namanya arisan misalnya kan tujuh orang iuran atau anda sebut dengan arisan nanti dikeluarkan dulu harganya misalnya tujuh untuk satu sapi ya atau satu kerbau misalnya keluarkan harga kerbau sapi berapa sekarang 21 juta bagi tujuh orang berarti 3 juta lalu dalam 3 juta ini dibagi misalnya 12 bulan ya anda keluarkan tuh 3 juta dibagi 12 bulan anda iuran misalnya ya per bulan anda keluarkan sekian per bulan anda keluarkan sekian per bulan anda keluarkan sekian jadi sampai kemudian di akhir mendapatkan satu orang 3 juta rupiah kan gak banyak tuh kalau sebulan misalnya dikeluarkan sekitar 250 ribu ya per bulan ya 250 ribu taruh lah paling banyak 300 ribu sehingga ada 3 juta 600 300 ribu dibagi 30 jatuhnya berapa ya kan sedikit kan ya kan cuma 1 ribu rupiah sehari 1 ribu rupiah sehari 1 ribu rupiah sehari ya 1 ribu rupiah 1 ribu rupiah 1 ribu rupiah kemudian sampai dengan apa namanya 10 ribu 10 ribu rupiah ya 10 ribu rupiah kemudian kali 30 300 ribu dapat dan itu bisa dikeluarkan selama setahun jadi begitu dapat setahun 21 juta lebih bahkan dengan 600 ribunya ya lebih disitu bahkan bisa jadi dapat 22 juta sekitar 800 ribu ya 22 juta 800 ribu 21 jutanya untuk kesapi 1 juta 800 ribu untuk misalnya biaya potong plastik dan sebagainya jadi ketika dapat itu selama setahun untuk anda 7 orang yang iuran tadi itu sah dilakukan ya dan itu sangat memudahkan sangat memudahkan selamat menikmati selamat menikmati